Hai berikut ini cara potong rambut cepat cepat prosesnya bagus hasilnya rapi dipandang bersama Cak Nur Barber tukang pangkas rambut kampung dari Malang Jawa Timur dengan langkah-langkah yang sangat mudah ditiru berkah sholawat Insyaallah pemula yang berlari jar disini pasti cepat bisa Bismillahirrahmanirrahim kita mulai dari samping sebelah kanan terlebih dahulu kita menggunakan mesin clipper tanpa alas alias nol clipper langsung kita potong sampai atas kita mulai dari samping sebelah kanan terlebih dahulu ya teman-teman kita niatkan mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum kita potong customer kita kami tanya seperti biasa ini modelnya bagaimana Pak ini customer yang baru datang di tempat kami ya teman-teman ya saya belum tahu biasanya model kepinginnya seperti apa terus pas kami tanya beliau mintanya kanan kiri belakang habis mawan Pak yang atas pendek mintanya seperti itu kemudian kita buat potongan seperti ini sebelumnya sudah saya tanyakan nanti nolnya saya buat tinggi ya Pak ya ini nanti biar terlihat rapi saya begitu kan siap manut mawan katanya beliau nah enak teman-teman kalau kita customer atau pelanggan yang manut itu enak jadi kita eksekusinya itu bisa nggak ragu ya teman-teman ya semoga di tempat sahabat semuanya customernya manut-manut ya pelanggan yang baik-baik mudah-mudahan semoga tiap hari datang di tempat tempat sahabat semuanya paling sedikit 30 orang yang baik-baik untuk potong rambut nah langsung sampai atas ya teman-teman ya jangan ragu karena kalau kita membuat potongan jepak itu intinya kalau nol ya nolnya sampai atas kalau satu ya satunya sampai atas kita lanjutkan menggunakan alas clipper nomor dua tuasnya kita tutup kita potong pertama di area di bawahnya belahan rambut dulu teman-teman nah di bawahnya belahan rambut ya kemudian area bagian atas mulai dari telinga kita ke belakang ini kita pakai alas clipper nomor dua ini akan menghasilkan sebuah potongan yang pendek ini saya menyampaikan kepada beliau kalau bawah nol itu umumnya yang bagus atasnya pakai dua bak saya gitu tapi kalau mau terlihat agak panjang kita pakai alas clipper nomor tiga itu saya sampaikan sebelum saya potong yang atas ini kemudian beliau mengatakan pendek mawon nah akhirnya kita pakai alas clipper nomor dua ini teman-teman nah sangat mudah ya teman-teman ya langkah-langkahnya sangat mudah ditiru saya kira yang belajar Insyaallah pasti cepat faham 0,5 ya teman-teman ya ini alas clipper setengah atau 0,5 ini kita potong mulai dari bawahnya garis 0 tadi sampai intinya sampai terlihat nyambung gitu aja teman-teman ya sampai connect ya antara rambut bawah dengan rambut atas itu enggak ada garis intinya itu pokoknya potongan itu sudah enggak ada garis ya bagus bagi teman-teman ya kalau masih terlihat garis berarti kita 0,5 nya ini kurang naik ke atas gitu teman-teman bagaimana kalau kita enggak ada alas clipper 0,5 ya enggak masalah kita bisa pakai nol clipper tuas buka yang namanya banyak di video saya yang enggak pakai 0,5 tapi kalau ada alas clipper 0,5 ini memang sangat membantu lebih mudah gitu teman-teman ya lebih enak kalau kita pakai alas clipper 0,5 jadi gradasinya itu akan cepat kita bentuknya tapi seandainya enggak ada ya enggak masalah diada rotan akar pun jadi ya teman-teman ya nol clipper tuasnya kita buka kita bukanya enggak enggak sampai full ya teman-teman ya buka setengah lebih sedikit seperti itu perlu kita perhatikan ini jadi setelan pisau clipper saya itu yang atas hampir menyamai pisau yang bagian bawah ya teman-teman ya punya teman-teman silahkan dilihat jadi hampir menyamai yang bagian bawah bukan jangan sampai apa namanya pisau clipper itu kita itu yang atas itu lebih maju dari yang bawah ya itu bisa kena kulit kalau yang atas lebih maju daripada yang bawah terima kasih sahabat semuanya yang sudah berkenan ngeklik video ini yang sudah mau nonton video ini maturnuh sangat terima kasih semoga semuanya dimudahkan oleh Allah di dalam belajarnya yang niat cari pengalaman nambah ilmu semoga dapat ilmu baru dari video-video saya yang ala kadarnya ya saya kira video saya ya is gak gini wis polosannya wis gak apa-apa yang penting manfaatnya teman-teman semoga semuanya mendapatkan manfaat dari video-video di channel ini kita bahas dulu rambut bagian atas agar pas proses pemotongan tidak mabur-mabur ya rambutnya yang bagian atas ini kita langsung overcome overcome yaitu teknik menggunakan mesin clipper tanpa alas kita bantu dengan sisir overcome jadi clipper di atas sisir ya itu teknik memotong rambut menggunakan clipper di atasnya sisir yaitu kira-kira seperti itu untuk penjelasan dari apa sih overcome itu ya seperti itu nah langsung kita potong dengan potongan yang banyak ya teman-teman ya karena memang kita tujuannya memendekkan kali ini lio mintanya pendek jadi jangan ragu ya teman-teman ya kalau teman-teman kalau kita motong ragu itu malah biasanya hasilnya kurang maksimal teman-teman tapi kalau kita serak motongnya hati pas jadi jangan takut salah dan yang penting intinya kita sudah komunikasi dengan pelanggan kita intinya disitu teman-teman kalau kita sudah terjalin komunikasi maunya pendek maunya bagaimana jadi kita motong itu nggak ragu langsung sesuai dengan yang ada di angan-angan kita Oh ini tak buat potongan kayak gini ini kan rambutnya beliau ini tadi yang depan itu lebih pendek daripada rambut bagian yang lain ya maka kita menyeimbangkan jadi intinya itu rambut depan itu harusnya lebih panjang daripada rambut yang lainnya yang paling depan itu harusnya rambut yang paling depan maksudnya yang panjang yang lebih panjang itu rambut yang paling depan yang di atas kening atau di atas dahi itu ya teman-teman ya Nah jadi kalau eh customer minta pendek model ini sangat cocok untuk di praktekkan oleh teman-teman dan 99,9 persen orang-orang yang minta senang potongan pendek saya buat potongan seperti ini mereka pasti datang lagi ke tempat kami kalau pas waktunya potong ya Insya Allah memang pengalaman saya seperti itu cocok rata-rata cocok mulai dari para Bapak TNI orang kampung pegawai negeri bahwa Bapak-bapak pegawai di kantor yang senang pendek mesti saya buat potongan kayak gini kalau belum mintanya yang samping dan belakangnya habis atas pendek ya kayak gini modelnya ini bisa kita sebut cepak 002 ya teman-teman ya jadi dari bawah kosong sampai atas kosong yang paling atas alas clipper nomor 2 kita sebut dengan cepak 002 ya cara potong rambut cepat ya kayak gini Insya Allah walaupun cepat kita nggak ngawut ya teman-teman ya cepet tapi hasilnya itu bagus dan rapi akhirnya pelanggan semakin disayang oleh istri ya teman-teman ya rata-rata ya banyak sih pelanggan saya itu pas saya tutup gitu akhirnya kan kalau orang senang pendekan walaupun kita tutup harus potong ini potong di tempat lain dan istrinya minta kembali lagi ke tempat saya ke tempat janur hidup banyak ya kayak pengalaman nggak gitu yaitu ya termasuk istrinya customer gitu kita itu kan sebagai penilai teman-teman juri tahu ya suaminya itu rapinya itu bagaimana itu ya termasuk itu pengalaman saya ya semoga semuanya dimudahkan oleh Allah cepat bisa cepat faham dan segera bisa buka usaha pangkas rambut bagi yang belum ya teman-teman ya untuk sahabat semuanya sahabat jaknur Barber dimanapun berada yang ingin membeli alat potong rambut kepada saya bisa WA nomor di atas ya teman-teman ya itu nomor WA saya WA saja nggak usah telepon ya agar waktu anda dan waktu saya sama-sama efektif trimmer Alhamdulillah sudah selesai ya kita hanya membuat outline sedikit karena sudah nol ya nol itu ya sudah pasti habis kita hanya di daerah sini v-spot nah ini daerah v-spot ya teman-teman ya yang perlu kita rapikan untuk yang bagian bawah intinya kita hanya memotong rambut luar ya di luar rambut kepala ya rambut yang tipis-tipis atau kecil-kecil ini nah kita rapikan dan enak sekali kalau kita pakai trimmer kayak gini ini teman-teman eh prosesnya cepat prosesnya aman dan nyaman pelanggan senang itu pengalaman saya sih ya teman-teman ya walaupun kita memang tetap harus bisa pakai razor ya teman-teman sebagai tukang potong rambut kita ya memang harus bisa pakai razor tapi kalau kita pakai trimmer kayak gini ya sudah cukup rapi sebenarnya dan saya hanya pakai trimmer nah saya biasa membersihkan kayak gini pakai spons ini yang biasa kita buat cuci piring itu teman-teman beli di warung sebelah 2000-an kita kasih bedak sedikit langsung kita bersihkan dan ini lembut kalau kita pakai spon kayak gini ya teman-teman ya kalau sikat itu biasanya saya gunakan untuk membersihkan rambut di area kepala yang bagian atas ya terima kasih teman-teman teman-teman semuanya atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan sampai jumpa di video-video Cak Nurbarber selanjutnya mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati